Beralih keberitaan selanjutnya pemirsa sambut peresmian desa wisata di desa Janggalan Pemerintah desa Janggalan berikan peluang pendapatan pada warga desa melalui gelaran dagangan rakyat UMKM di Kudus mulai bergeliat dengan digelarnya pameran di tingkat desa Menyusul adanya pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah setempat Salah satu desa yang mulai menggelar pameran UMKM yakni desa Janggalan Dengan menyediakan gerai untuk berjualan sebanyak 24 gerai Salah satu penjual nasi Jangkrik mengaku Momen gerakan jualan di desanya secara serentak sangatlah dinanti oleh pelaku UMKM Pasalnya dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan warga Yang setelah beberapa bulan mengalami masa sulit karena pandemi Sementara itu menurut ketua panitia pemeran UMKM desa Janggalan Tujuan digelarnya pameran UMKM dengan tema geldara atau gelaran dagangan rakyat Untuk memberikan kesempatan berjualan dengan motivasi pada pelaku UMKM Agar bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 Saya bisa mempromosikan yang pertama ya mempromosikan masakan tradisional Masakan khas dari kutu sendiri Terus yang kedua ya menambah income saya Saya support, saya senang Karena kan secara nggak langsung warga juga bisa menambah income-nya Karena kan mereka biasa hanya berjualan di rumah Yang pembelinya hanya terbatas sekitar rumah saja Kalau sudah ada acara seperti ini dan sudah banyak yang tahu dari desa-desa lain, dari warga lainnya Banyak yang bertunjuk Sangat menunjang, sangat mendongkrak ekonomi warga desa Janggalan Wada khususnya untuk mendongkrak pada saat pandemi COVID-19 Seperti yang kita alami sekarang Produk unggulannya satu, nasi jangkrik yang dibukus godong jati Yang kedua, roti sepiku Yang ketiga, wedang rempah Untuk fashion-nya ada kamis, kebaya, bordil Dan masih banyak makanan tingan yang lain Pemeran UMKM di desa Janggalan bertujuan untuk memotivasi Pelaku UMKM agar tetap eksis di tengah masa pandemi Mas Rukin, Simang Lima TV, Kelaborkan